Masing-masing sesuai dengan keinginannya ya, kalau SMP itu ada dua tempat, di SMP Katolik dan yang lain di SMP namanya Sekolahan Yayasan gitu. Sedangkan lulus dari SMP itu sangat sedikit yang masuk SMA, ya tahun ini hanya satu, sedangkan yang lain itu SMK. Ada, ya kami tawarkan kamu mau ambil apa, ada yang multimedia, ada yang bokeh walaupun dia cowok ya, sedangkan yang lain itu ada yang ambil di administrasi, ada yang di akuntansi, lalu ada yang di otomotif ya, itu multimedia. Jadi mereka mengambil jurusan sesuai dengan keinginan dan hobi ya, lalu juga bakat mereka begitu. Pagi-pagi itu mereka bangun sekitar jam 4, 4.04. Yang penting bahwa setengah lima mereka sudah bersama-sama ibadat pagi, lalu jam lima itu mereka sudah makan ya, makan untuk bersiap sekolah. Setengah enam kami sudah mulai berangkat meninggalkan Wisma, kami antar kami ada empat lokasi, mereka sekolah itu terpencar dalam empat lokasi. Dan di sini anak-anak juga selain selalu saya tekankan bahwa kalian ada di sini bukan hanya mencari kepandean, intelektualitas, tapi juga mentalitas yang baik, iman yang baik. Sehingga doa pagi dan doa malam itu merupakan kewajiban buat mereka. Selain itu juga masih setiap hari mereka membuat refleksi. Jadi tema refleksi memang berganti-ganti sesuai dengan situasi. Pada umumnya kami ajak mereka untuk merasakan bagaimana kebaikan Tuhan mereka masing-masing alami. Hari itu melalui peristiwa, melalui perjumpaan, melalui guru di sekolah, maupun apa saja peristiwa hidup yang sederhana. Itu yang pertama. Yang kedua mereka diminta juga untuk merefleksikan kebaikan apa yang mereka masing-masing lakukan pada hari ini. Jadi kadang bahasa refleksi juga diambil dari bacaan hari yang bersangkutan dari kotbah romo. Karena setiap Selasa dan Kamis itu sore hari ada misa komunitas di sini. Tidak boleh membolos, tidak boleh merokok, itu antara lain ya. Lalu juga harus jujur, tidak boleh mengambil milik teman dan sebagainya. Tapi kalau sampai berulang-ulang dengan peringatan-peringatan tetap melakukan kesalahan-kesalahan yang sama, terpaksa kami kembalikan juga. Karena kalau enggak yang lain itu menjadi kacau gitu, mengganggu yang lain. Nah, sudah ya dengan kemauan yang bebas dan sadar, mereka ingin ya mau kembali. Walaupun pada waktu saya ambil tindak tegas, mereka juga ya minta memelas, minta memelas. Bagi yang punya masih ada orang tua yang bisa langsung bertanggung jawab, dalam artian masih memungkinkan lah bagaimanapun juga. Saya langsung kembalikan, kalau yang enggak beberapa anak saya koskan. Lebih baik saya mengeluarkan uang untuk bayar kos, beras dan sembako, saya juga berikan pada yang ketempatan. Sampai lulus SMA, sampai lulus SLTA, paling tidak untuk bekal masa depan mereka. Tapi saya pantau dari jauh, mereka yang kembali ke wali atau orang tua. Nah, hampir semua itu ya, hanya beberapa yang bisa melanjutkan sampai sekarang, putus sekolah. Ya, memang juga, memang susah. Biasanya anak yang sungguh hanya cari kesenangan sendiri ya, kurang berani bermati raga, kurang serius di dalam mempersiapkan masa depan mereka. Akhirnya ya, saya mendengar bahwa mereka putus sekolah. Itu yang terjadi. Anak-anak di sini juga ada yang muslim ya. Jadi saat ini 22 anak, sebagian katolik, sebagian besar itu katolik dan kristen. Ada dua anak yang muslim. Kami juga selalu mendorong mereka sebetulnya untuk aktif. Ini halnya saja hari Jumat, ikut Jumatan. Kalau masa puasa, ikut Rauwe. Lalu, apa, kalau mereka punya kegiatan tradisi di sini, pada waktu ini mensyukuri air yang ada dan sebagainya, ada tradisi itu ya, yang dengan kenduri dan sebagainya, anak-anak dilipatkan. Kami juga terlipat misalnya saja membuat tumpeng yang nantinya dibagi bersama. Kami juga melakukan itu. Jadi kami juga mengumpulkan tumpeng, begitu. Selain itu juga kami menyelenggarakan pelayanan sembaku murah. Dan mereka wajib menabung 5 ribu rupiah. Tabungan itu juga wajib buat mereka. Yang boleh diambil kalau untuk keperluan pendidikan anak-anak mereka. Dan keperluan kesehatan. Mungkin ada yang perlu berobat dan sebagainya. Itu untuk mendaftar memang keluarga-keluarga yang kurang mampu. Sehingga perlu mendapatkan bantuan. Dan barang-barang sembako ini kami peroleh dari paroki Kristus Raja itu beras satu kintal. Itu pasti. Sedangkan yang sisanya kami dibantu oleh Pak Loka dan Pak Malo. Itu dua persaudara dari warung makan Bukris. Jadi selain sembako mereka membantu. Juga setiap bulan anak-anak mendapat kiriman sayur dan ayam goreng. Jadi dua kali satu bulan. Itu mereka memberikan itu. Untuk biaya SPP, beli bagian seragam, sepatu, tas, dan sebagainya. Ini bagaimana kami dapat mengelola dana yang ada. Jadi dari pihak Bapak Halim juga memberikan pada jumlah tertentu. Silahkan cukup nggak cukup itu dikelola. Dan kami memang bersyukur bahwa ada saja ya. Kalau kita melayani orang-orang yang kurang mampu, orang miskin, anak-anak yang sangat membutuhkan. Ada saja berkatnya kok. Seperti Vincentius sendiri ya. Beliau sangat percaya dengan penyelenggaraan ilahi. Dan ini memang kami yakini dan kami alami itu. Kami tidak pernah kekurangan. Ya kebetulan sekali memang ada beberapa anak ex Don Bosco. Mereka membawa bingkisan ya. Keperluan anak-anak di sini. Nah ini menjadi ya kebetulan anak tersebut kurang bisa bicara ya. Kurang bisa memberi kesaksian dalam kata-kata. Tapi apa yang mereka lakukan itu memberikan keteladanan. Dan membahagiakan sekali bahwa penanaman dulu waktu di Don Bosco. Untuk kepedulian, untuk bersyukur pada Tuhan. Ini terbukti di dalam tindakan-tindakannya. Walaupun tidak bisa berkata-kata ya. Tapi kamu melihat sendiri. Bagaimana kesuksesan tidak dinikmati sendiri. Tapi masih ingat. Bahwa kita di sini semua membutuhkan bantuan orang lain. Jadi itu yang membahagiakan suster anak-anak. Itu yang selalu katakan bahwa. Tidak hanya sukses dinikmati diri sendiri. Tetapi masih mengingat. Dan pertama-tama itu sungguh bergantung pada Tuhan. Dekat dengan Tuhan. Karena kan kita semua acuhannya kesana kan. Saya selalu katakan. Umur manusia itu. Tidak bisa dikatakan. Besok saya berbuat baik kalau sudah tua. Sekarang saya masih banyak kebutuhan dan sebagainya. Tidak. Manusia itu sewaktu-waktu bisa dipanggil oleh Tuhan. Sehingga itu penanaman bahwa itu jangan menunda-nunda untuk berbuat baik. Terima kasih. Tidak. Tidak. Terima kasih telah menonton